Assalamualaikum welcome back to my channel Sunanda Official baik teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya di channel ini ya setelah sekian lama kita tidak membahas tentang CPNS ataupun yang lain-lain ini kita akan kembali membahas ini lebih ke motivasi ya pengalaman pribadi saya yang saya lakukan ketika tes CPNS mungkin ini bisa menjadi motivasi teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi CPNS yang saat ini sedang berlangsung ujian SKD nya pokoknya tetap semangat usahakan yang terbaik baik jadi waktu itu 2018 antara niat dan tidak niat ya di awal saya mendaftar itu karena masih 50-50 dimana di satu sisi saya memang ingin menjadi bebas maksudnya tidak terikat jadi saya pengennya berwira usaha seperti itu namun di satu sisi orang tua saya sangat menginginkan saya untuk mengikuti tes CPNS karena pada 2018 itu kebetulan di daerah saya di Kabupaten Muko-Muko itu ada formasi untuk jurusan saya ya sudah banyak saya ceritakan di video-video sebelumnya jadi jurusan saya adalah ekonomi pembangunan dan tahun 2018 itu ada jurusan ekonomi pembangunan dan akhirnya saya mendaftar Hamin 2 penutupan jadi 2 hari sebelum penutupan itu akhirnya saya mendaftar CPNS dan Alhamdulillah untuk pemberkasan awal seleksi berkas administrasi lolos lanjut untuk tes SKD nah untuk tes SKD ini waktu itu saya kurang beruntung ya karena tidak mencapai passing grade waktu itu TKP saya kurang jadi passing grade-nya itu 143 dan saya hanya mendapatkan 134 jadi masih kurang 9 poin lagi dan saat mengetahui saya tidak lost passing grade ekspresi atau tanggapan saya adalah saya senang bahkan kakak saya nelpon gimana lolos nggak gitu ya jadi saya sambil tertawa-tawa bilang yes saya nggak lolos seperti itu karena memang niat untuk menjadi PNS waktu itu belum full gitu dan setelah itu udah saya nggak mengikuti lagi perkembangan tentang CPNS ya akhirnya di tengah jalan itu ada informasi karena mayoritas banyak yang tidak passing grade ada peraturan baru yakni dengan perankingan untuk formasi yang tidak ada yang lolos passing grade sama sekali dan kebetulan di formasi saya kemarin itu tidak ada satupun yang lolos dan saya masuk ke 3 besar jadi waktu SKD saya merapatkan nilai total 344 itu saya di urutan pertama dan akhirnya saya masuk ke 3 besar lanjut ke SKB dan selama tes SKD itu yang saya lakukan adalah saya tidak ada persiapan sama sekali tapi saya pernah ya tengah malam itu saya ingin ke kamar mandi saya melihat bapak saya waktu itu ya orang tua saya diam-diam mereka mendoakan saya dengan sholat malam atau sholat ahajud disitu membuat saya tersentuh waktu itu ya seperti itulah tulusnya orang tua ketika mendoakan anaknya sampai bangun tengah malam untuk sholat malam seperti itu dan mulai dari situ setelah ada perankingan saya masuk ke SKB dan saya akhirnya lanjut untuk tes dan itu saya sudah mulai ada persiapan jika sebelumnya saya tidak ada persiapan sama sekali di SKB saya mulai ada persiapan saya pun bingung karena formasi saya adalah tentang analis perumahan dan saya jurusan ekonomi ekonomi pembangunan jadi kurang masuk dengan formasi yang ada karena materi yang ditujikan itu setelah saya mengikuti tes adalah tentang teknik sipil tentang arsitektur tentang perencanaan wilayah kota jadi tidak masuk sama sekali dengan jurusan saya dan saya hanya bisa pasrah isi sebisanya waktu itu ya dan selama tes SKB itu pun sebelum SKB saya akhirnya terenyuh dengan melihat orang tua saya tadi akhirnya saya juga hanya melakukan saya hanya berdoa semoga Allah memperlancar semuanya dan setelah itu nilai setelah selesai SKB itu kan langsung tahu nilainya nih saya langsung tahu bahwa ternyata nilai saya itu sama dengan nilai rival saya atau lawan saya akhirnya saya sudah pasrah misalpun nanti saya tidak lolos mungkin ada jalan rezeki lain dan Alhamdulillah berdasarkan peraturan yang ada dengan nilai yang sama karena yang diambil adalah nilai SKB tertinggi jadi saya yang lolos ke tahap pemberkasan nah jadi itu teman-teman semuanya saya mungkin salah satu orang yang beruntung atau bejauh jadi saya tidak untuk SKD sama sekali tidak ada persiapan saya hanya mengandalkan doa seperti itu ya doa dari orang tua karena saya awalnya memang jujur tidak niat untuk menjadi PNS dan Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menikmati pekerjaan saya bisa sudah jalan 2,5 tahun ya untuk di PNS ini dan Alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja tidak ada sesuatu kesulitan atau halaman apapun jadi itu untuk teman-teman semuanya jangan ditiru untuk tidak belajarnya silahkan untuk selalu mempelajari materi latihan-latihan soal berdoa, ibadahnya ditingkatkan dan juga restu dan doa dari kedua orang tua itu juga sangat penting jadi teman-teman semuanya itu mungkin pengalaman saya ketika menjadi mendaftar CPNS seperti itu ya jadi untuk hal-hal yang buruknya jangan ditiru silahkan ambil yang baik-baiknya dan tetap teruslah berjuang untuk latihan-latihan soal seperti itu oke teman-teman semuanya terima kasih sudah mengikuti video ini dan semangat untuk yang masih berjuang dan juga selamat yang berhasil passing grade semoga lolos di peringkingan tiga kalinya tiga besarnya semoga teman-teman semuanya bisa menjadi update negara tahun ini dan jangan lupa terus dukung channel ini untuk bisa berkembang jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment terima kasih Assalamualaikum